Hai jadi hari ini kita akan buat animasi jadi kita akan buat animasi imposter imposter nge-kill ya teman-teman jadi kita seperti biasa klik editonscript 3.0 ini adalah teman-temannya kita zoom teman-teman kita menggunakan brush kita gambar lagi karakternya seperti biasa karakter kita hapus saja terlalu anu setelah itu kita buat seperti ini tasnya nanti ya kita hapus kita delete kita menggunakan faucet jadi langsung tak hapus semuanya speed brush lagi dan kita ini seperti ini kita tekan F7 atau bisa klik kanan insert blank keyframe jangan lupa diaktifkan on your scene-nya seperti ini teman-teman setelah kita buat pergerakan kita sama seperti ini kita tekan F6 untuk insert keyframe atau bisa klik kanan insert keyframe F6 lagi seperti ini F6 F6 jadi kalau kita ntar jadinya nah seperti ini teman-teman setelah itu kita buat F7 pergerakannya yaitu dia menganggah ya teman-teman tinggal dipakai dulu ya seperti ini kita angkat sedikit kita tekan F7 lagi kita gambar lagi seperti ini eh terlalu anu kita hapus oke kita buat animasinya frame-frame ya teman-teman kita kita set-teman set oke seperti ini kita lagi F7 kita gambar lagi seperti itu tapi seperti biasa mulutnya harus terbuka lebar karena animasya frame-frame-frame jadi set hapus hapus setelah itu kita adegan menutup seperti ini tekan F7 lagi sudah hapus hapus ya hasilnya F7 hapus hati di sini kita kacilin lagi kita hapus lagi terus yang frame pertama ini kita copy ini kita copy bagian disini yang pertama aja kita copy tekan ctrl c setelah itu kita klik kanan insert blank frame kita ctrl shift v jadi dia seperti ini jadi oke selanjutnya kita per detail kita detailin nah disini kita tambahin kita kasih jarak bagian disini kita kasih jarak kita jalanin dulu untuk melihat nah di bagian disini awal bagian disini pada saat dia ingin ini membuka mulut kita geser frame nya beberapa ini nanti kita klik f6 kita atur titik point nya titik putih nya ini pastikan kalian menggunakan yang namanya flat waveform tool agar kelihatan titik putih nanti kita gerakan ke bawah biar ada pergerakan seperti ini nah saya kayak turun ke atas kita bisa juga langsung digunin di anul lagi dibawahin lagi set 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 oke biarkan dia agak mangapnya agak lama tambah frame lagi f6 lagi kita taruh di bawah kita geser ke atas set set jadi set set ini kita matikan supaya enak ngedit nya kita geser ini kita tekan f6 kita kasih lagi seperti tadi tapi ini ke bawah karena dia seperti ini ini nah yang disini kita keluarin hehehe salah ini kita kasih bagian sini aja klik kanan copy klik kanan set blank frame ctrl shift v jadi hasilnya kita tekan f5 jadinya seperti ini nah itu kita tambah tambah lagi detailnya untuk task aktifkan onion scene kita gambar atas lagi disini menggunakan brush geser geser gesernya menggunakan keyboard tutup kurung kita takin setiap menggunakan hai 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 ya seperti ini teman-teman Hai rata kita kasih detail di bagian giginya sejum menggunakan ini pilih kuras kecilin ini kita kasih kayak semacam di warna Oke kita jemot lagi satu ke next frame keberas Oke kita seperti ini teman-teman kita geser lagi Jumat klik brush lagi ini udah mulai agak hilang warnain klik brush kita geser lagi udah hilang ini kita F6 kita hapus ini dia silahkan kata kontrol enter jadinya oke selanjutnya negensi ini kita tambahin framenya oke kita panjangin tapi tinggal tambahin lidahnya kita buat new layer kita buat ini perkenanan insert blank frame kita buat lidahnya seperti ini dulu pertama kita tekan F7 setelah ditutup F7 lagi F7 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 langsung buat seperti ini menulis F7 F7 kita pindahikin dia kita undurin F7 lagi jadi hasilnya kita beri warna ininya nanti oke selanjutnya kita pewarnaan warnanya disini kita kasih warna merah ya teman-teman next ini ada suaranya salah satu ini ada suaranya salah satu setelah itu kita warna lidahnya setelah itu kita warna lidahnya lidahnya kita juga warna hijau yang lebih terkesan alien nah untuk layar lidahnya kita kasih nama tekan dua kali aja di layer lidah selanjutnya di layer yang ini kita kasih badan oke kita pindah di bawahnya badan biar dia di belakangnya atau kita bisa tambahin lagi untuk bagian lidahnya kita beri kayak semacam percikan akan brush kita geser oke jadinya sisi kita warnain kacanya disini kita kasih warna abu-abu selamat menikmati kita lihat hasilnya, kita tekan ctrl enter nah, hasilnya seperti ini teman-teman jika ada pertanyaan, silakan langsung komen aja mungkin tutorial dari saya itu aja sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa selamat menikmati